Sayang menimpa model belia Manohara Odilia Vino menjadi cerita kelam tersendiri buat negeri ini. Sebuah kado menyakitkan dan tragis di tengah hangatnya hari Kartini. Di saat kaum hawa lantang meneriakan emansipasi justru Manohara seperti terlempar ke masa feudalisme. Ia dijadikan budak, sasaran kekerasan dan dikurung dalam sangkar oleh Tengku Muhammad Fahri Petra, putra Raja Kelantan Malaysia Barat yang notabene adalah suaminya. Deritan dan tangis penderitaan sempat direkam Ibu Nama Nohara saat putrinya menghubungi terakhir kali sebelum akhirnya benar-benar putus kompak. Kenapa sayang? Halo Pak. Iya nanti, nanti mamah-mamah tinggal tunggu dipanggil aja. Nanti mamah datang, minta aja mati sampai mamah datang ya. Kita baik-baik lah Manohara ya. Kita baik-baik sama-sama. Ya, mudah-mudahan mamah juga bilangnya mati. Mamah benar-benar mamah rindu, kita sama-sama kayak dulu. Jangan nangis nak, please Manohara. Ya, jangan nangis ya. Nanti kabar aja, nanti mudah-mudahan mereka tergerak perasaannya untuk mau ngeizinin mamah ke situ ya. Tapi Manohara jangan nangis, saya usah ya, kuat-kuat, kuat, masih kuat Manohara. La haullah wa la quata illa billah illa billazir. Itulah jerit dan air mata perempuan belia yang sangat tersiksa baik fisik ataupun batinnya. Kontras sekali dengan kemegahan pernikahannya yang tergelar di negeri Kelantan 26 Agustus 2008 silang. Indikasi bahwa model yang terpilih sebagai satu di antara seratus pesona Indonesia oleh sebuah majalah ternama ini mendapatkan kekerasan seksual pun tak kalah santernya. Sampai-sampai kabar bahwa ia disiksa dengan disilet di bagian dadanya pun sempat mencuat. Karena saya memang udah gak tahan mendengarkan cita adik saya, udah dilakukan kayak gitu. Jadi saya ngajak ibu saya untuk dibicara ke semua orang. Itu apa? Apa yang terjadi pada dia? Tuhan santun, agamanya bagus, saya merasa yakin sekali bahwa itulah yang terbaik buat Manohara. Yang ternyata berakibat seperti ini buat Manohara. Dan saya sangat menyesal kalau saya bisa bicarang sekarang dengan Manohara. Saya betul-betul, Mama betul-betul menyesal sekali. Mama pikir itu yang terbaik buat Manohara. Ternyata, Mama seolah. Cerita kekerasan, penyiksaan hingga dugaan penculikan atas Manohara Odelia Pino menuai respons beragam dari masyarakat. Sebagian ikut berempati, tapi di sebagian lain memberikan suara sumbang. Perempuan yang lahir 28 Februari 1992 ini dinilai terlalu silau harta dan kedudukan. Begitupun keluarganya, terutama sang ibunda nyonya Daisy Fajarina. Hingga begitu mudah menyerahkan putrinya yang belum genap 17 tahun untuk dinikahi sang putra raja. Namun, dibalik semua pro kontra itu, Olga Saputra mengaku ikut terpukul. Meski tidak dekat, namun presenter program dahsyat ini mengenal Manohara. Terlebih, ia pun pernah menjadi MC di sebuah acara keluarga Manohara. Karena kalau Manohara itu yang Olga tahu itu, dia memang orangnya baik banget dan ramah dan orangnya asik gitu loh diajak bergaul. Aku juga kaget tiba-tiba ada kejadian, ada yang bisa dibilang dikawinin terus disiksa ini tuh ada di silat-silat. Ya Allah, tegak banget. Ya mudah-mudahan ini hanya gosip di koran ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi seperti yang diberitakan. Ya pokoknya yang pasti sih mudah-mudahan cepat terselesaikan lah kan-kan wanita akan dikawinin, dicintai, akan didikahi, ya pastikan untuk disiksa.